Mengasihkan News Update pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya, Ani Rahmi. Pemerintah membuka keran impor jerawan dan daging jenis sekandarikat untuk swasta mulai hari ini. Daging tersebut akan dijual di pasar dengan harga di bawah 80 ribu rupiah per kilogram. Pemerintah mencabut peraturan Menteri Pertanian No. 58 tahun 2015 tentang impor karkas, daging, atau olahan lainnya ke Indonesia. Pembukaan impor jerawan dan daging kualitas 2 ini dimaksudkan untuk menekan harga daging sapi di dalam negeri. Jerawan dan daging tersebut bisa diimpor siapa saja asal terjamin bebas penyakit kuku dan mulut. Pengadaan daging tersebut difokuskan untuk wilayah Jabodetabek yang memang 90% hasil impor. Regulasi permintaan hari ini paling lambat besok kami cabut untuk sekandarikat. Bisa masuk, bisa masuk ke pasar nanti. Sehingga harga kami sudah pertemuan ada 7 perusahaan besar, importer, siap menjual 70 ribu, eh dibawah 80 ribu rupiah per kilogram. Kami mengimpor sesuai dengan kebutuhan, berapa kebutuhan pasar. Dan kami juga memprotek peternak kecil. Jadi ada mengatakan, jangan di atas namakan peternak. Kami lindungi peternak kecil. Karena impor di Jabodetabek, ini 90% impor. Kami mengisi Jabodetabek dulu. NTT-NTB tidak mungkin kami kirim sapi impor ke sana. Itu tidak mungkin. Lumbung-lumbung sapi lokal, itu kami tidak isi. Yang kami isi, prioritas adalah jadwal.